Yang pertama, balok. Begitulah baloknya. Jarak-jaraknya diberikan. Ini gayanya satu dari sana, dari ujung A sampai ujung F. Begitu. Jaraknya 6 meter, ini 5 meter, ini 2 meter. Anda diminta mencari atau menggambarkan garis pengaruh reaksi vertikal dan momen di tumpuan A. A-nya jepit. Ada reaksi vertikal dan momen. Ini RA dan MA. Di E reaksi vertikal, ini Rol. Kemudian ada gaya geser dan momen lentur di B sama D. Ada B di sini. Ada D di situ. Karena ini strukturnya punya engsel, reaksinya 3. Persamaan kesimbangan kita cuma 2, karena horizontalnya nggak terpakai. Jadi yang Anda harus pisahkan, ini strukturnya di engsel. Artinya analisisnya harus satu-satu. Satu begitu. Dengan gayanya di sebelah sini. Ini X, satu begitu. Kalau yang begini berlakunya mestinya dari A sampai ini titiknya C namanya ya. Jadi keduanya ini berlaku untuk X sampai 6 meter. C lewat dari 6 meter, gaya satunya pindah ke sebelah kanan. Jadi mestinya satunya lagi nanti. Dan gaya satunya di situ. Ini X minus 6. Jadi dari sini Anda dapatkan semua reaksi yang diminta itu. Hanya untuk X dari 0 sampai 6. Dari yang bawah, dua sepasang yang di bawah ini. Anda dapatkan fungsi garis pengaruh untuk X dari 6 sampai dengan 13 meter. Jadi fungsi garis pengaruhnya cuma 2. Artinya garis lurus sampai C kemudian mungkin lurus lagi turun begitu. Atau turun dulu terus naik. Pilihannya kan cuma itu ya. Atau konstan kecuali ya. Konstan terus turun atau konstan terus naik. Jadi cuma dua garis lurus. Baik untuk RA, MA, dan RE. Kayaknya kalau RE-nya 0 ini dulu ya. Ini sepertinya 0 waktu di sini. Seperti contoh yang sudah kita bahas di kelas yang lalu. Pada saat gayanya di sebelah sini baru RE-nya ada. Kalau yang ini RA-nya kayaknya 1 terus begitu ya. MA-nya yang meningkat. Dari 0 sampai ke 6 gitu ya. Karena kan kalau pas di sini momen di A-nya 0. Kalau pas di sini momen di A besarnya 1 kali 6. Negatif. Lalu kalau untuk gaya dalam Anda tinggal buat potongan. Untuk di B Anda buat potongan di situ. Kalau tadi sempat menghitung C, reaksi di C, reaksi engsel C. Bisa lihat kanan sampai C saja cukup. Kalau enggak bisa lihat kiri sampai tumpuan A. Jadi untuk yang B bisa begini. Keser dan momennya bersama dengan RA dan MA yang sudah diperoleh di sini. Begitu. Kalau gayanya Anda taruh di sini, ini X-nya dari 0 sampai 4 meter. Ini 4 meter ya. Kurang panjang gambarnya. 4 meter begitu. Sedangkan sisanya, ribodi yang sama tanpa gaya 1 ini berlaku untuk X4 sampai 13. Namun nanti kalau Anda jalankan, dari 4 sampai 13 itu ada 2 bagian. Karena di dalamnya ada RA, RA-nya sendiri terpisah di X sama dengan 6. Jadi nanti fungsi VB dan MB itu ada 1 garis untuk 0 sampai 4 dari sini. 1 garis 4 sampai 6 karena RA-nya pakai yang ini. Atau MA-nya juga pakai yang ini. Dan 1 garis lagi dari 6 sampai 13 karena RA dan MA-nya pakai yang ini. Jadi ini 3 garis mestinya ya. Untuk FB dan MB. Yang sana cuma 2 garis. Hal yang sama dengan gaya di D. D itu sebelah sini. Sebelah sini tadi karena masih 0, harusnya masih 0 juga. Belum ada gaya dalam di D. Adanya cuma di 6 ke atas. Kalau Anda lihat ke kanan dari D. D-nya ada di sini. Eh, D-nya pasti potongan. Ini VD dan MD. Kalau tidak ada gaya-nya, berarti ini berlaku dari 0 sampai potongan ini. D itu adanya di jarak 9 meter. Jadi gambar ini 0 sampai 9. Sampai 9 meter. Tapi karena ada RE di dalamnya. RE-nya ada yang validnya 0 sampai 6. Satunya lagi 6 sampai 13. Jadi yang ini akan terpisah jadi 0 sampai 6 dan 6 sampai 9. Kemudian satunya lagi yang ada gayanya. Ini D. Kemudian ini gaya gesernya. Dan memenentur. ada gaya satu-satuannya di situ. jaraknya sekarang X kurang 9. X-9 dan ini berlakunya dari 9 sampai 13 meter. Begitu. Ini rasanya sudah yang paling komprehensif diantara semua. Mungkin nomor berapa lagi? Nomor 2 malah langsung saja tidak perlu pisahkan di engsel. Tiga Anda perlu pisahkan satu engsel dan satu batang. Seperti struktur gabungan yang kita bahas di 2 minggu sebelum UTS. Begitu. Untuk rangka batang Anda harus hitung reaksi dengan cara yang sama. Tidak perlu potong di engsel. Reaksi bisa diperoleh semua langsung. Kemudian untuk batang-batang yang diminta tinggal buat potongan. Lalu jalankan persamaan keseimbangan. Ada yang perlu dibahas khusus dari PR-PR ini? Baik Anda yang di rumah maupun yang di sini? Sudah cukup jelas? Terima kasih.